Halo guys, kali ini gue akan review satu lagi figure transformer, ini adalah studio seri Sideways. Oke, di review ini gue gak akan nunjukin boxnya ya, karena kalian bisa cari sendirilah gambar-gambar boxnya di internet. Oke, langsung aja, ini gue udah ubah jadi mode mobil ya. Nah, ini mode mobilnya harusnya adalah Audi R8 kalau gak salah ya, si Sideways itu di film Transformer Revenge of the Fallen, dia berubah jadi Audi R8. Gue gak pernah liat langsung sih mobil Audi R8 kayak apa, tapi kalau liat gambar-gambarnya sih desainnya mirip banget sih ini ya. Nah, ini kenapa dibikinnya tuh bukan Audi R8 persis, karena emang Hasbro udah gak pegang lisensenya ya, karena filmnya kan udah lama banget keluar ya. Kalau mainin Sideways yang sebelum-sebelumnya, itu dia masih pegang lisensenya, jadi mode mobilnya mungkin juga dapet yang ofisial dari Audi. Nah, tapi ini Hasbro bikin yang versi mirip aja nih, tapi kalau liat bumper depannya ya, wah keren banget coy. Nih, gue suka bagian lampu sini nih ada pinnya gitu ya, jadi seolah-olah jadi kayak mata lampu gitu, kayak bohlam. Kalau liat langsung gitu, jadi keliatan keren sih. Gue suka banget nih mode depannya rapi banget, ada tekstur-tekstur grillnya gini ya. Keren banget, terus ada aksen ininya, bagian stripingnya ini ya. Kacanya agak smoky, jadi gak terlalu kelihatan, cakep banget. Bagian sampingnya walaupun ada panel-panel gini, tapi masih kelihatan kohesif gitu desainnya, jadi kelihatan menyatu ya. Dan overall looks mobilnya sih clean banget ya, tapi gak ada yang jendol-jendol atau engsel-engsel yang keluar ya. Jadi oke banget nih, paling gue gak suka bagian sini dibikin pakai pack gini, dan disini dikasih pin. Jadi kalau bagusnya sih diseragamin aja ya, dua-dua roda ini. Dan bagian ininya tuh kalau Audi R8 seinget gue ya, ini gak jadi kayak hatchback gini ya. Kalau ini jadi kayak mobil hatchback gitu, disini jadi agak lebih tinggi ya. Jadi kayak mobil city car gitu ya. Tapi tetep keren, tetep sporty, bagian belakangnya juga ada muffler-nya dua, teksturnya ini juga sama di bagian depan. Keren banget sih ini ya, kayak fiber carbon gitu. Ini juga dicat lampunya, gue seneng banget, kadang-kadang kalau yang belakangnya terlalu polos tuh jadi aneh gitu ya. Bagian bawahnya juga rapih banget coy, ya kepalanya ketutupan, ya disini. Terus juga ini kelihatan rapih, dan semua panelnya ini nge-tap bagus ya. Jadi ini termasuk desain studio series yang mungkin desain robotnya ribet, tapi saat transformasi ini gue suka sih. Jadi gue gak terlalu bermasalah dengan transformasinya. Oke, ini kita dapet satu aksesoris, senjatanya sidewist di mode robot. Seperti ini detailnya. Ini bagian kopong ya, nah disini ada packnya buat di, mungkin buat gimana ya packnya ini ya. Kok ada pack 5mm, gue juga lupa nih. Oh, buat di tangan, tapi kayaknya kalau di tangan megangnya gak di, megang di pack sini sih. Gimana ya, gue juga lupa nih. Gue harus liat buku manualnya lagi nih. Tapi kalau di mode mobil, ini dia ada packnya disini, jadi bisa ditancepin disini. Kayak ngebawa senjata di belakang gini ya. Ya, weapon storage-nya seperti ini doang. Ya, cukup oke sih kalau menurut gue ya. Snoroll-nya oke ya. Bahannya muter semua. Dan, untuk ukurannya gue gak bisa komparasi sama figure lain. Tapi gue kasih liat ukurannya aja nih. Paling dia panjangnya segini ya. Berapa tuh? 10 cm, 12 cm-an ya. Nah, tingginya kayaknya segini. Oke, ini untuk mode mobilnya. Sekarang kita akan coba transform dan transformnya seperti biasa gue percepat aja. Karena gue gak bisa bikin tutorial transformasi yang smooth gitu ya. Kayak M gue atau kayak reviewer lain gitu ya. Di depan kamera tuh susah banget nge-transform ini. Dan apalagi gue takut salah pegang rusak gitu ya. Jadi, harus hati-hati banget. Jadi, gue percepat aja. Nanti kita akan liat mode robotnya. Oke guys, ini dia mode robotnya Sideways. Wih, ini desain yang gue suka ya. Ya, orang boleh lah punya selera beda-beda ya. Kalau yang gak suka versi robotnya Michael Bay mungkin apaan sih ini desainnya buruk-rupa banget gitu ya. Alien. Tapi untuk Sideways ini, ini gue suka banget ya. Wah, mantep sih desainnya ya. Jadi, kesan monsternya tuh dapet. Tapi, ada detail-detail mekaniknya juga nih. Ya, masih ada keliatan bentuk mobilnya ya. Walaupun ya mukanya ya gitu lah. Muka serangga ya. Menurut gue sih desainnya oke banget nih. Apalagi dengan backpack yang rapih kayak gini nih ya. Wah, ini untuk mainan deluxe ya. Mainan yang versi mainline-nya Hasbro. Bisa bikin backpack dengan compact gini jarang-jarang nih ya. Jadi, ini termasuk desain yang menurut gue juara sih dari Hasbro. Oke, ini detailnya ya. Coba kita lihat. Yes. Clubnya warna silver ya. Dan ini matanya warna merah kecil gitu ya. Terus, bagian sini ini kayak versinya si itu ya. Studio Series Sideways. Eh, sorry. Studio Series Side Swipe ya. Musuh bubuk-bubuk tanen yang ngebunuh dia. Disini dibikin pake clear plastik. Tapi, gue gak tau nih. Kayaknya sih lebih kuat ya. Karena disini kepalanya lebih gede. Jadi, mudah-mudahan sih lebih aman. Karena kalau punya gue yang kepalanya pake clear plastik ini. Itu, kalau diputer-puter lama-lama retak. Ya, jadi hati-hati aja. Ya, dan pake clear plastik disini juga gak ada gunanya men. Karena matanya dicat juga gitu. Gak bisa pake light piping juga. Nah, terus bagian sini ada artikulasinya. Tapi dia cuma bisa naik turun ya. Gak bisa terlalu ke bawah. Karena ketahan backpack. Backpacknya juga. Ini harusnya bisa ngetap ya. Atau enggak ya. Oh, enggak. Ditaruh sini doang backpacknya. Tapi yang salahnya cukup kenceng. Jadi, gak floppy gitu. Gak keplek-keplek ya. Jadi, keren banget. Terus, bagian ini. Gue sih lebih suka ininya rapih gini sih ya. Sebenernya ya. Tapi, kalau versi mainan aslinya dan mungkin desain aslinya. Dia agak maju ke depan gini. Nah, ini udah dibikin sama Hasbro. Jadi, ada transformasinya agak maju ke depan gini. Terus, overall body-nya gue rasa ini proporsional banget ya. Ini bagian sini agak keplek-keplek sih. Artikulasinya agak loose disini. Tapi, join-nya kebuka sih ya. Disini juga pakai ball join. Jadi, easy fix lah. Gampang diperbaiki. Dan, waktu awal gue beli ini juga yang kelihatan harus diperbaiki itu di bagian join-join sini nih. Yang ball join-ball join ini gue rasa pabrikannya kurang bagus ya. QC-nya. Jadi, loose semua gitu. Jadi, harus gue poles pakai super glue supaya dia bisa lebih kenceng. Kalau nggak, susah banget berdirinya. Karena, kakinya loose banget. Tapi, ini udah mendingan lah. Udah gue perbaiki sedikit nih. Tinggal bagian tangannya sini nih. Masih keplek-keplek. Dan, kalau mau artikulasin bagian tangan sini, hati-hati ya. Karena, disini cat silver. Ini gue rasa bakal ngegores ya. Kalau misalnya kalian terlalu eksesif gitu. Ngegerak-gerakin tangannya. Nah, bagian sini juga artikulasinya pakai double join gitu ya. Ada join 1, join 2. Range-nya lumayan bagus sih ya. Artikulasi tangannya nih. Gorilla arm-nya ya. Tangannya keren banget cuy. Ini tangannya ada artikulasinya disini juga keren banget nih. Gue suka banget. Jadi, ada bisa pose-pose tangannya. Bisa ngebuka lebar. Dan, terus. Banyak orang kadang-kadang lupa nih. Nge-transform bagian sini ya. Gue waktu itu juga. Gue pikir nggak bisa ditransform. Karena, waktu awal keluar dari box. Ini ketutup posisinya. Tapi, ternyata ini bisa dibuka. Jadi, bisa lebih lebar gini. Tangannya jadi lebih bagus ya. Ada kayak durinya gitu. Terus, desain-desain scalp sininya. Gokil, man. Ini keren banget sumpah. Banyak detailnya. Terus, ada aksen warna silver-nya. Wah, gue rasa udah keren banget sih. Ya. Disini juga ada aksennya. Jadi, nggak polos. Jadi, kelihatan banget detailnya gitu. Oke. Nah, ini yang gue mau kasih lihat. Bagian sini yang orang pada bilang kopong banget ya. Ya. Ini kopong karena memang harus dibikin buat transformasinya ya. Tapi, kalau menurut gue sih ya. Kalau pas gue lihat di mode mobilnya. Sebenernya sih nggak semua harus kopong ya. Ini jelek banget sih emang. Padahal bodi atasnya tuh udah kelihatan bulky gitu ya. Tapi, overall sih ya nitpick lah gitu. Kalau gue rasa ya. Pengennya sih lebih baik. Karena nanggung banget gitu. Nggak jelek-jelek banget sebenernya. Tapi, nanggung gitu ya. Karena desain semuanya tuh udah bagus gitu ya. Jadi, suka gatel aja gitu. Dan artikulasinya juga tadi gue bilang tangannya nguter. Ya. Keren banget ini artikulasi tangannya. Bagian sini juga bisa sembuh derajat. Nggak ada puteran di sini. Tapi, puterannya di bagian ini ya. Bagian siku ya. Terus, artikulasi tangannya juga di sini. Dan, ini karena ada transformasi. Jadi, tangannya bisa dibikin gini juga. Ya. Tapi, nggak kopong jadi kurang bagus. Jadi, harus dilipat seperti ini. Biar compact tangannya. Nggak terlalu panjang. Terus, wokilnya dia ada puteran perut. Wah, ini keren banget nih. Ekspresif banget nih pose-posenya. Kalau ada puteran perut gini ya. Untungnya dikasih sama hasbro lah. Kalau yang barricade kan nggak dikasih tuh ya. Walaupun desainnya ya mirip-mirip lah. Kayak gini juga ya. Terus, ininya pake ball joint ya. Kakinya. Dia nggak ada puteran di paha. Tapi, puteran di lutut segini. Nah, buderajat. Kakinya chicken leg ya. Tapi, ada puteran di sini. Puteran di lutut. Di paha nggak ada. Tapi, di bagian lutut sini ada. Ada swivelnya. Dan, kakinya sini pake ball joint. Jadi, bisa atas-bawah gini. Terus, bisa sedikit ankle pivot. Nggak ada. Ini harusnya dikasih cowak sedikit kayak ya. Si hasbro. Jadi, bisa agak ankle pivot gitu. Tapi, ada gerak goyang dikit lah ini. Kali nggak ada lah. Tapi, di sini waktu itu lus banget coy. Jadi, harus dilem lagi ya. Kalau nggak, dia nggak bisa berdiri kayak gini nih. Dan, satu lagi ini. Aksesori senjatanya ya. Kita bisa lihat di sini. Ini, gue nggak tahu nih kenapa pake pin ya. Apa bisa digerakin, gue nggak tahu nih. Ini kayaknya sih removable part sih nih. Harusnya bisa digerakin. Gue nggak tahu kenapa dibikin pake pin ya. Nggak di-scup sekalian gitu. Oke, tapi ini bagian sini kopong. Karena, buat dipasang di tangan bagian kanan doang. Di kiri kayaknya, gue nggak tahu dia bisa apa nggak ya. Harusnya bisa sih. Di sini nggak diputer-puter ya. Ini simetris. Jadi, kiri-kanan bisa. Caranya, tangannya kita buka lebar. Jadi, di sini ada pack-nya. Kita masukin pake ujung yang di sini. Jadi, tinggal kita slot aja di sini. Nah, udah. Pas banget tangannya masuk ke situ. Tangannya sini agak keluar. Dan, ini keren banget. Dia tinggal ngunci di sini. Jadi, kayak bener-bener nge-megang senjatanya ya. Keren banget coy. Mana sih Sideways sih? Eh, Sideways. Mana sih Sideways? Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jadi, menurut gue, Si Sideways ini, Kalau kalian nemu di pasaran ya, Itu worth it banget buat dibeli. Apalagi sekarang harganya juga nggak terlalu mahal ya. Jadi, harganya udah sekitar 400-an ya. Biasanya, mainan-mainan khas bro gini, Pertama kali masuk ke pasar di Indonesia itu, Dipasang harga sekitar 500 ke atas. Yang untuk versi deluxe seperti ini ya. 550 lah kalau nggak salah. Harga pasarannya di kit station dan lain-lain. Tapi sekarang gue liat di Tokopedia, Dan mungkin beberapa sudah retail-retail besar, Udah kasih harga diskon untuk figure ini. Jadi, kalau kalian nemu figure ini dengan harga yang menurut gue wajar ya. Di bawah 500 ya, sekitar 400-an. Menurut gue worth it banget untuk harga segitu ya. Kalian mungkin bisa nungguin diskonnya yang lebih besar lagi nanti ya. Karena setahu gue figure ini sih masuk ke retail Indo. Jadi, mungkin nanti kalau misalnya stoknya udah terlalu banyak, Dan ada barang baru masuk, Nanti harganya bisa diturunin lagi biasanya. Tapi yang nggak tau ya, itu untung-untungan ya. Kadang gue juga nungguin diskon gitu, Tau-tau barangnya habis gitu. Jadi, males banget. Tau-tau harga naik lagi. Tapi kalau menurut gue, Ini secara desain, Secara bentuk, Dan secara fun-nya ya, Transformasinya, Alt mode-nya, Mobilnya, Robotnya, Pen job-nya, Gue rasa worth it untuk harga sekitar 400-an. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe, Karena gue akan review lagi nanti, Beberapa figure transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys. See you on my next video. Bye-bye.